Nah mobil ini jarang banget, atau bahkan baru pernah kita mau pasang. Kali ini hanya pasang 4 per jam pintu, belum full mobil. Kita mau bikin suaranya menjadi lebih baik, kita mau tambahkan prosesor. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Kali ini kita punya kerjaan mobil Nissan Kik. Nah mobil Nissan Kik ini adalah kategori mobil baru, yang mana sudah menggunakan setengah listrik atau baterai, dan juga masih menggunakan bahan bakar bensin. Nah mobil ini jarang banget, atau bahkan baru pernah kita mau pasang. Tetapi sebelumnya kita pernah review soal audio bawaannya. Nah kita mau kepoin dulu yang dipasang apa aja, sekarang langsung aja ada di sebelah sana. Coba tuh, tengok dulu tuh. Nah mobilnya di situ. Oke ya, kita ke sana. Ini yang lagi dipergunakan, ini hanya untuk bagian pintu. Yuk kita lihat dulu peredamannya juga. Terima kasih telah menonton! Peredamannya itu ternyata sama aja ya. Cara bongkarnya, terus cara pasangnya, itu nggak ada yang berbeda jauh. Karena prinsipnya yang berubah itu dari mobil listrik ini adalah menggunakan baterai untuk penggerak motornya. Jadi bahan bakar bensin ini hanya digunakan untuk mencharger ya, atau untuk mengisi baterainya. Nah ini pintunya di lapis kedua, sudah dipasang, yang tadi adalah lapis pertama. Kali ini hanya masang 4 per jam pintu ya, belum full mobil. Nah untuk informasi bahwa mobil ini, baterainya ada di bawah bangku bagian depan, yaitu dari bawah bangku depan kiri sampai ke sebelah kanan, ke bagian driver itu full baterai. Jadi tip kita adalah, karena ini masih jarang, kalau kalian mau bongkar-bongkar mobil ini, prinsipnya sama. Yang penting satu, waktu lagi bongkar-bongkar nggak perlu di ACC atau di starter. Takutnya nanti terjadi error di bagian yang lain. Nah untuk head unit juga belum diganti, tetapi ternyata harus dibongkar ya. Ini adalah head unit bawaannya, layarnya sudah cukup gede. Ini kira-kira berarti 8 in ya. Bentuknya begini, model sampingnya, nah belakangnya juga seperti ini. Nah walaupun fitur di head unitnya masih terbatas, tetapi karena kita mau bikin suaranya menjadi lebih baik, kita mau tambahkan prosesor. Jadi kali ini selain peredam, adalah menambahkan prosesor dari Venom 4.6 MK3 HD, dan juga penggantian, yaitu speaker depan. Nah untuk speakernya adalah menggunakan merek Morel. Kita lihat dulu barang-barangnya. Itu adalah beberapa bagian pengerjaan, dan juga tadi slide produk yang digunakan. Jadi kali ini belum menggunakan subwoofer sama sekali, katanya kepingin coba dulu, tanpa subwoofer, tapi ganti speaker seperti apa. Nah untuk pengerjaan yang lain, yang saya perlu ingatkan adalah baterai. Nah ini bagian baterai induk, atau bagian baterai starter, itu adanya di belakang. Ini kalau kita lihat coba, baterainya cukup besar ya, ini adalah untuk start mobil. Nanti setelah startnya selesai, bahan bakar yang digunakan itu, murni untuk mengisi baterai yang ada di bagian depan. Jadi ada dua baterai, ini baterai kecil, dan yang di bawah bangku depan, itu baterainya panjang katanya. Kita belum bongkar-bongkar, karena memang tidak perlu dibongkar. Tetapi uniknya dari mobil ini, tidak ada ban serep nih, kita mau lihat. Ini langsung ya. Tuh, ya. Jadi kosong ya. Udah kosong seperti itu, dan di bagian sini nih, cuma ada baterai, dan juga ada fuse ya. Beberapa seakring ada di sini. Nah ini juga nggak ada apa-apa lagi, kita kembalikan. Ini di bagian sini hanya ada pemadam ya, terus ada lagi beberapa kunci-kunci untuk persiapan. Itu sedikit informasi dari kita, baterainya ada di belakang satu, di depan ada satu lagi yang lebih besar. Nanti selanjutnya adalah hasil suaranya bagaimana. Ikuti terus, dan kita lihat lagi proses pemasangannya juga. Oke, akhirnya settingnya terselesaikan. Jadi sebelum kita ngomongin suara nih, kita mau kasih lihat tampilan head unitnya ya. Untuk speakernya tadi adalah Morel Ultra ya, Tempo Ultra, prosesornya Venom. Nah, mobil ini belum dipasangkan subwoofer, karena tadi sempat dibahas sama pemiliknya, pengen coba naikin di SP aja, tanpa sub. Nah, sempat ngomongin subwoofer, mau bikin box segala macam, tetapi, di mobil ini setelah kita tuning, ada PR yang harus didahulukan. Nah, nanti saya mau sampaikan pemiliknya, mana yang lebih penting untuk diganti. Nah, jadi tujuan kita kenapa saya sampaikan dalam sebuah sistem itu, kadang ada poin-poin yang begitu di set, head unitnya itu, di dalam seolah-olah sudah ada time correction, sudah didelay. Sehingga menjadi masalah, begitu pakai di SP, delaynya itu sepertinya ada dua kali. Secara angka tidak ideal, secara hitung-hitungan alat. Tetapi, akhirnya kita gunakan cara setting, TA-nya itu dicari sendiri. Jadi, tidak mengandalkan software. Itu yang saya sampaikan. Jadi, lebih penting adalah, penggantian head unit terlebih dahulu. Ini khusus untuk Nissan Kick ini, sama seperti, keluaran HR-V yang lama, yang belum Kenwood atau GVC ya. Itu juga sama. Dan juga ada beberapa, tipe mobil Pajero Sport. Itu juga ada beberapa. Itu kalau tidak salah, dulu yang pabrikannya Clarion. Nah, untuk mobil ini, kita pasang di tempat bawaan ya, untuk Twitter dan mid-bass-nya. Jadi, benar-benar cuma mengandalkan speaker 2W depan, dan belakang masih bawaan. Oke, ini tip saja, buat teman-teman yang ngutak-ngatik, mungkin agak ribet, TA-nya agak kurang pas ya, walaupun didengar nih. Kalau kita dengar, nanti enak saja. Tetapi, sebetulnya, begitu kita tes musik, buat penjurian, itu akan kelihatan kurang presisinya. Kurang lebih seperti itu ya. Bukan yang nggak enak atau salah, bukan. Tetapi, ada poin-poin yang kurang pas saja. Kita tadi setting dengan alat ini ya, ada mikrofon, ada iPad. Lalu, komputer ini cuma buat melakukan adjustment. Nah, langsung saja, kita dengar musik. Ini udah malam nih, udah jalan. Terima kasih. selamat menikmati. bass-nya juga sudah enak, sudah keluar. Tetapi, kalau dites pakai beberapa CD judging, pasti akan ada yang kurang presisi ya, letak. Misalkan, center, lalu left center, right center itu, seperti rada dekat ke tengah, atau ada yang lebih dekat ke sebelah kanan. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau tadi, di belakang nih, Mas Hepto, bass-nya cukup nggak segitu? Cukup ya, dan masih terdengar asik ya. Nah, padahal nggak ada sub. Tetapi memang, DSP ini sangat membantu. Nah, kalau nanti diganti head unit, baru akan lebih enak lagi, lebih stabil lagi, semua instrumen, dan tidak ada yang istilahnya, sedikit melintir-melintir. Nah, itu yang akan dikoreksi kembali. Oke, coba terusin lagi, sedikit lagi ya. Karena ini satu lagu aja. bass-nya masih asik. Saya tambahin volumenya coba ya. Tiga, dua. Oke, cukup ya. Nah, ini di pengerjaan kali ini, dianggap sudah finish, sudah selesai, cukup cepat ya. Tadi kerja itu, kira-kira jam, jam 3. Nah, ini jam, 7, kurang 10 menit. Sudah kelar. Ya, kebetulan dipegang peredamnya, 4 orang total ya. Dua orang peredam, dua orang bantuin install kabel, dan prosesor. Jadi, masih tergolong cepat. Nah, buat kalian yang punya mobil ini, tidak usah takut, kalau memang merasa khawatir, dengan kelistrikan yang, menggunakan baterai besar ya, untuk mesinnya segala macam, untuk motornya maksud saya, ini salah satu bukti, kita sudah pasang. Jadi, insya Allah aman, karena ada baterai induk, yang kita gunakan yang di belakang, jadi tidak menyedot baterai, untuk kelistrikan ke bagian roda, rotasi. Nah, itu aja info dari saya ya, tetap bisa maksimal, tapi akan lebih baik diganti head unitnya. Karena kita akan selalu berbagi ya, pengerjaan, setting, dan juga hal-hal yang lainnya. Oke, terima kasih banyak, saya selalu bilang terima kasih, buat support dari kalian semua, para penonton, para subscriber, dukung terus dengan cara, tekan tombol loncengnya, agar dapat notifikasi di video berikutnya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Emeji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.